hai 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 voices nah bagi sebagian kalian nih yang khususnya para Marvel fanboy fangirl die-hard fan nya Marvel pasti kalian gak asing sama namanya Stanley ya walaupun DC juga kenal ya orang-orang Stanley nah ini nih gue mau kasih tahu 10 peraturan kesuksesan versi Stanley jadi setelah ini adalah salah satu pengarang cerita dari Marvel dan DC ya walaupun emang sekarang lebih cenderung ke Marvel sih ya sampai akhirnya dia meninggal gitu rest in peace ya Om Stanley nah disininya ada 10 peraturan kesuksesan Stanley yang pertama adalah lakukan saja jadi ketika teman-teman punya ide jangan terlalu banyak babi bumi bo gitu tapi duit now do it now makanya kenapa di kelas bisnis gua yang lalu gua selalu bilang kalau teman-teman punya ide segera eksekusi gitu jangan tunggu nanti-nanti jangan banyak cerita sama orang keburu lewat waktunya gitu keburu lewat masanya keburu disambar orang yang kedua adalah selalu bersikap ramah karena kita nggak pernah tahu orang yang kita hargai hari ini gitu orang yang berhendah dari kita tiba-tiba besok dia bisa menjadi seorang miliarder yang terkenal banget di dunia gitu menjadi miliarder nomor satu di dunia miliarder no about tomorrow jadi jangan pernah ngerami orang lain siapa tahu nih teman-teman pernah gitu ya nyakitin hati orang-orang yang mungkin lebih rendah dari teman-teman segera minta maaf kalau bisa minta maaf dengan tulus dan bantu mereka gitu siapa tahu ketika mereka menjadi miliarder suatu saat mereka akan tahu saling membalas budi kepada teman-teman kita nggak pernah harapnya berikutnya adalah setiap kecil yang kamu lakukan wajib dihargai jadi kayak teman-teman ini kayak lebih ngajarin teman-teman untuk bersyukur dimana ketika teman-teman bersyukur dan menghargai setiap hal kecil apapun gitu teman-teman akan selalu kasih yang terbaik gitu teman-teman akan selalu totalitas dalam melakukan apapun yang teman-teman sedang kerjakan gitu misalnya jadi karyawan gitu hargai gitu setiap pekerjaan pekerjaan kecil pekerjaan misalnya nambah kasih mau gaji yang seberapapun tetap bersyukur dan tetap berikan hasil yang terbaik dengan begitu siapa tahu dalam waktu singkat gitu di teman-teman bisa langsung diangkat jadi CEO Oh udah benar-benar berikutnya adalah nikmati perjalanan jadi kesuksesan itu punya jalannya masing-masing gitu yang pasti semua satu cerita yang sama enggak pernah menyerah menjadi apapun yang terjadi gitu maka kan banyak orang-orang sukses yang selalu bilang sukses itu bukan soal kesuksesannya menang itu bukan soal kemenangan perjalanan pekerjaan tetap kayak jalan-jalan itu bukan soal sampai di tempat tujuan tapi soal perjalanannya nah karena perjalanan itu akan menjadikan nilai teman-teman sendiri seberapa berarti teman-teman pajaran apa yang udah teman-teman lalui dan membentuk teman-teman bisa sampai berikutnya sekarang berikutnya adalah lakukan sesuai yang kamu inginkan nah jadi dengan teman-teman misalnya menyakai dan melakukan apapun yang teman-teman sukai dan inginkan gitu misalnya kayak teman-teman hobi makan jadi food vlogger teman-teman hobi traveling jadi travel vlogger gitu nah dengan teman-teman mencintai itu dan melakukan itu dengan sepenuh hati maka hasilnya itu pun akan benar-benar terpancar gitu ya berikutnya adalah berani ambil resiko ini dianggap banyak orang berani lakukan karena dengan berani ambil resiko kita nggak pernah tahu gitu ketika misalnya ada undian gitu ya nah undian ini peluang menangnya 1 banding 1000 yang nggak berani ambil itu ada sekitar 995 5 orang gitu nah teman-teman menjadi satu banding 5 orang yang berani melakukan sebenarnya peluang yang ada di dunia itu tuh begitu kecil tergantung kita melihatnya gitu kalau teman-teman melihatnya dengan besar maka peluang itu akan menjadi besar nah kalau teman-teman melihatnya dengan kecil maka peluang itu akan menjadi kecil kenapa gue bilang peluangnya begitu kecil gitu karena dengan kita menjadi orang yang optimis gitu kita akan melihat sesuatu yang kecil gitu bisa menjadi besar dan kita akan membuang seluruh sifat pesimisnya kita berikut adalah lakukan hal yang kamu cintai kayak yang kelima yang gue bilang tadi karena dengan kita mencintai pesan kita kita akan selalu memberikan yang terbaik gitu dan yang keelapan adalah menciptakan produk yang bagus yang dibutuhkan pasar yang emang punya nilai value yang emang bisa menyelesaikan masalah orang banyak itu akan bikin kayak produk mu semakin harganya gitu dan yang sembilan berani berpikir kreatif dan kreatif dimana kan banyak banget ya kayak mungkin sejak SD kita dihalangi untuk berpikiran kritis dan kreatif tapi ketika teman-teman udah mulai beranjak dewasa ha coba tabloh semua batasan aja jangan pernah takut berpikir gila karena dengan teman-teman berpikir luas berani dan lebih atas yang teman-teman bayangin teman-teman bisa menjadi salah satu inovator yang teman-teman enggak pernah jangka gitu ya bayangin aja inovator-inovator luar biasa gitu kalau bertahun-tahun yang mencoba nyipta lampu berkali-kali gitu walaupun gagal tapi tetap mencoba gitu kalau nggak sekarang belum ada lampu aja dan yang yang terakhir adalah selalu berikan yang terbaik yang tadi sudah dua kali bilang gitu ketika kita mencinta sesuatu kita harus selalu berikan yang terbaik tapi dolar itu juga kita harus selalu kekalitas karena kita nggak pernah bawa kesempatan keberuntungan datang dari manapun dengan kita bekerja keras dan selalu memberikan yang terbaik sekalipun banyak pindang tertutup oleh karena orang-orang yang nggak suka sama teman-teman Tuhan yang akan membukanya jadi jangan pernah takut kalau teman-teman di doa hal yang baik selalu bekerja keras selalu berpikir kreatif kreatif kritis kreatif selalu memberikan yang terbaik mencinta apa teman-teman melakukan selalu memberikan apapun yang teman-teman terjalanan sepenuh hati jangan pernah takut nggak ada peluang jangan pernah takut dari pintu terbuka jangan pernah takutnya jangan terbuka karena apapun yang terjadi manusia boleh berkendak tapi ketika Tuhan yang berbicara dan Tuhan ada di pihak teman-teman bah satupun manusia tidak ada yang bisa melawan hal itu makanya kalau orang-orang bilang kalau Tuhan udah yang terima kasih terima kasih